... Dengan demikian, transformasi dan regenerasi seni ukir di Jepara telah berjalan secara alamiah, baik secara formal, non-formal, maupun regenerasi secara keturunan. Dari itu semua, yang paling penting adalah peranan pemerintah daerah dalam membina dan memfasilitasi masyarakat Jepara yang sebagian besar adalah perajin ukir kayu. Kebijakan dalam rangka optimalisasi industri kayu telah mendorong tumbuhnya dinamika industri tersebut terhadap perubahan sosial budaya masyarakat Jepara. Sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi, khususnya keterampilan ukir di Jepara, perlu menjadi prioritas semua pihak. Penguasaan teknologi yang mendukung pada keterampilan ukir diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan untuk menghasilkan produk yang bermutu dan berdaya saing tinggi dalam kompetisi pasar global. Seni ukir adalah seni pahat. Untuk itu, mengukir adalah memahat, menoreh, menggores yang dilakukan pada berbagai media dengan alat tajam. Seni ukir atau ukiran merupakan gambar hiasan dengan bagian-bagian cekung atau kurikan dan bagian-bagian cembung atau buletan yang menyusun suatu gambar menjadi indah. Pengertian tersebut berkembang hingga dikenal sebagai seni ukir yang merupakan seni membentuk gambar pada kayu, batu, atau bahan-bahan lain. Ukir kayu telah menjadi ikon Jepara. Jepara dikenal sebagai penghasil mebel terbesar di Indonesia, baik yang berukir maupun tidak, baik dengan kayu jati baru maupun dengan kayu jati lawasan. Pengerajin Jepara sangat terbuka dan selalu mengembangkan diri. Pengembangan keahlian ukir di Jepara tidak saja dilakukan dalam bentuk hiasan, tetapi juga dalam bahan dan bentuknya. Kemampuan pengerajin Jepara dalam mengekspresikan apa yang dilihat dari gambar ataupun foto menjadi barang yang diinginkan konsumen. di Jepara identitas sebagai pengukir kayu yang handal, selalu di asah, kapanpun dan dimanapun. Orang Jepara identik dengan seni ukir kayu. Ukir kayu adalah Jepara. Pertama karena keindahannya, saya senang sekali dengan sesuatu yang berbosani, apapun, karena masuk ini, keratinan ukir, termasuk patung ini. Semuanya, karena pendidikan saya juga basicnya dari keratinan juga. Saya terlukan untuk mengembangkan dunia keratinan ini. Ternyata peluangnya sangat besar di dunia keratinan ini. Dewasa ini, pasaran mebel yang diinginkan oleh konsumen luar negeri lebih mementingkan bentuk daripada motif ukirannya. Keunikan mebel menjadi suatu hal yang artistik dan lebih diminati. Menyiasati keinginan pasar yang sedemikian, pengrajin juga mulai mengembangkan kayu lawasan untuk membuat mebel. Selain itu, pengrajin juga banyak membuat mebel dengan model binatang dalam ukuran yang sama dengan binatang tersebut. Biasanya, mereka menggunakan kayu bekas dan kayu sisa untuk membentuk kuda, rusa, gajah, dan barang lainnya. karena kayu liba kalau tidak gunakan apa namanya? Istilah jawa itu eman-eman. Kalau ini sih, orang mikir tidak susah. yang susah itu yang nempel-nempel itu. Tidak tahu ya. Ini kurang lebih itu satu minggu. satu minggu. Puluh hari. Saya tidak pernah. Ya, kerjanya ini. Khusus kuda terus. Paling-paling ya ucap gini. Jangan. disini itu rata-rata itu di bidangnya masing-masing. Ikan ya, ikan. Kuda-kuda. Kerajinan ukirkas Jepara pada perkembangannya mampu memberi inspirasi masyarakat Jepara untuk bereksperimen menciptakan aneka motif kerajinan ukiran yang tadinya hanya terpaku pada kerajinan mebel seperti meja, kursi, rak, dan aneka furniture unik lainnya. Seiring berkulirnya waktu, kerajinan ukir kayu mengalami kemajuan yang sangat pesat dan mampu mengubah pola hidup maupun pola pikir masyarakat Jepara yang lebih terarah dan bermartabat. Selain itu, perkembangan kerajinan ukir yang cukup fenomenal di Jepara mampu menjadi penjangga pembangunan pariwisata dengan munculnya sentral-sentral kerajinan ukiran di desa-desa. Keadaan inilah yang kemudian dapat menjadi potensi pariwisata yang menjanjikan bagi masa depan Jepara. Dan pada akhirnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat Jepara dapat terwujud. Ukir kayu Jepara hingga kini tetap menjaga karakteristiknya. Peran Ibu Kartini dalam mengembangkan ukir kayu Jepara sangat penting. kemampuan masyarakat memilih kayu dan mengukirnya merupakan suatu keahlian khusus yang khas Jepara. Seni cungkil kayu khas Jepara tidak saja berbentuk flora, sulur, maupun macan kurung. Namun, berkembang dalam berbagai bentuk khas, misalnya, relief dan kaligrafi. selain itu, kemampuan orang Jepara dalam memanfaatkan kayu limbah untuk seni juga merupakan keunikan khas Jepara yang mendunia. Kerajinan kayu Jepara didukung oleh masyarakatnya yang sepenuh hati menjadikan kerajinan ukir kayu Jepara menjadi sangat terkenal secara nasional dan dunia. seni ukir kayu Jepara memang pantas menjadi warisan nasional maupun warisan dunia. selamat menikmati